Saya sudah bekerja untuk menangani pasien COVID ini kurang lebih sebulan sampai dengan 2 bulan, hampir 2 bulan tepatnya ya. Ya saya sih masih tetap optimis kalau pandemi ini akan segera berakhir. Jadi kami juga bisa tenaga medis, dokter, perawat, dan semua penunjang medis lainnya kami bisa pulang kembali berkumpul bersama keluarga. Meminta tolong kepada semua masyarakat yang ada di luar. Minta tolong banget untuk tetap diam di rumah. Jangan mudik dulu. Bantu kami. Kami sudah lelah. Kami juga ingin bertemu dengan orang tua. Jujur, saya lelah. Saya rindu dengan keluarga saya. Tapi saya tetap bersemangat, tetap optimis kalau pandemi COVID-19 ini dapat berlalu. Dan kita hidup dengan normal lagi. Saya cukup kaget dengan mendengar berita bahwa masyarakat Indonesia akan melakukan mudik lebaran dan akan melakukan unjuk rasa. Saya baru mendengar bahwa ada kemungkinan mau ada rencana demonstrasi, ada mau rencana tetap mudik. Tentunya hal ini membuat prihatin buat kami. Karena pandemi ini tidak akan selesai jika tidak ada kerjasama di antara pihak kami dari tim medis dan juga dari masyarakat itu sendiri. Minta tolong biar pandemi ini cepat berlalu, cepat berakhir. Bantu kami untuk di sini semuanya. Tolong, terus sedikit saja hargai kami. Apa yang sudah kami lakukan untuk kalian. Kami di sini juga ingin kumpul keluarga. Tapi kapan wabah ini selesai kalau kalian tidak tinggal di rumah? Kalian tetap mau kumpul-kumpul. Tolong sekali lagi sedikit saja hargai saya kami. Siapa juga yang tidak mau mudik? Kita juga mau mudik. Kita juga ingin ketemu dengan orang tua. Kami di sini untuk kalian. Kalian di rumah untuk semua. Kami kalian semua pasti yakin pandemi ini ingin cepat berakhir. Makanya minta tolong. Sayangi keluarga kalian. Jangan lagi berkumpul apalagi kalian mudik. Jangan berkumpul, jangan mudik, tetap di rumah saja. Sayangi diri Anda, sayangi keluarga Anda. Sia-sia pengorbanan kami bila tidak ada kerjasama di antara kita. Jangan mudik dulu, ingat diam di rumah saja.